Chelsea mengincar Dusan Vlahovic Aston Villa sedang dalam pembicaraan untuk mendatangani Marcio Asensio dari Real Madrid Liverpool menolak tawaran transfer dari luar klub untuk Fabio Carvajo Juventus merekrut pemain Chelsea Christian Pulisic dalam kesepakatan potongan harga Karim Benzema menerima tawaran klub Arab Saudi dengan harga fantastis Juventus merekrut pemain Chelsea Christian Pulisic dalam kesepakatan potongan harga Juventus sedang memimpin dalam upaya merekrut pemain sayap Christian Pulisic Dengan Chelsea bersiap untuk menjualnya dengan biaya 20 juta euro Chelsea berencana untuk melepaskan sejumlah pemain guna mematuhi aturan keuangan yang adil Dan Pulisic adalah salah satu pemain yang ingin mereka lepaskan Sebagian untuk menghindari resiko kehilangan sebagai agen bebas saat kontraknya terberlahir pada tahun 2024 Pulisic juga ingin meninggalkan Stavobris untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain Chelsea mengincar Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic striker Juventus dilaporkan akan meninggalkan Italia pada musim panas ini Dengan Chelsea menjadi tujuan yang menarik Menurut jurnalis Italia Rudy Galetti Galetti menyatakan bahwa Chelsea dapat mengambil langkah konkret untuk merekrut pemain Serbia tersebut Terutama karena manajer baru mereka, Maurizio Pucetino, menganggap Dusan Vlahovic sebagai striker ideal sesuai dengan ide taktisnya Galetti juga menyebutkan bahwa mencapai kesepakatan dengan pesyaratan pribadi Dusan Vlahovic tidak akan menjadi masalah Maurizio Pucetino tidak ingin Gio Felix di Chelsea Menurut Marsha, Pucetino telah melakukan panggilan besar pertamanya sebagai bos Chelsea Dan memutuskan dia tidak ingin mempertahankan Gio Felix di luar akhir kesepakatan peminjamannya dengan The Blues Bintang Portugal itu menunjukkan kilasan kemampuan setelah pulih dari kartu merah hanya 60 menit setelah debutnya Tetapi pada akhirnya Gagal melakukan cukup untuk mengesankan manajer yang masuk Aston Villa sedang dalam pembicaraan untuk mendatangani Marcio Asensio dari Real Madrid Pemain internasional Spanyol Borussia 27 tahun itu akan meninggalkan Real Madrid sebagai agen bebas musim panas ini ketika kontraknya habis Dan tampaknya dia tergoda oleh revolusi Unai Emery di Aston Villa Dengan pihak Liga Premier sedang dalam pembicaraan untuk mendaratkan pemain sayap tersebut Meskipun ada minat dari Paris Saint-Germain dan klub-klub di Italia Masa depan di Cankula Shevki di Tottenham masih belum diketahui Penyerang Sweden dipenjamkan dari Juventus dengan opsi pemilihan senilai 26 juta euro Mengungkapkan ketidakpastian mengenai masa depannya di klub Tottenham Meskipun ia mencintai klub tersebut Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan bahwa ia perlu berbicara dengan klub untuk melihat rencana mereka Dan bagaimana mereka memandang masa depannya Keputusan akan diambil setelah diskusi lebih lanjut antara kedua belah pihak Liverpool menolak tawaran transfer dari luar klub untuk Fabio Carvajo Liverpool telah menolak tawaran transfer permanen untuk Fabio Carvajo yang berusia 20 tahun dari klub asing Tetapi dia mungkin akan meninggalkan klub dengan status pinjaman setelah musim panas ini Carvajo bergabung dengan Liverpool dari Fulham seharga 7,7 juta euro Musim panas lalu tetapi memiliki peluang terbatas di tim utama Jurgen Klopp, manajer Liverpool, berempati dengan situasi Carvajo Mengakui bahwa ini bukan tahun terbaiknya Namun Jurgen Klopp sangat terkesan dengan bakat Carvajo Dan yakin etos kerjanya yang kuat akan menghasilkan karir yang fantastis Carvajo tidak digunakan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan terakhir Liverpool musim ini Karim Benzema menerima tawaran klub Arab Saudi dengan harga fantastis Menurut laporan dari Relevo, masa depan Karim Benzema di Real Madrid Tampaknya tidak menentu setelah pemain Perancis itu menerima tawaran 2 tahun dari Arab Saudi senilai 200 juta euro Media Spanyol menyarankan bahwa kontrak Benzema diperpanjang secara otomatis hingga tahun 2024 Setelah memenangkan Balon Dior pada tahun 2022 lalu Tetapi tampaknya pemain berusia 35 tahun itu meragukan kesinambungannya di ibu kota Spanyol Kepala eksekutif Ajax Edwin van der Sar resmi mengundurkan diri Mantan keeper Manchester United Edwin van der Sar telah mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif klub Ajax Setelah mereka mengalami musim yang sulit Finish ketiga di area divisi dan gagal mencapai babak sistem gugur di Liga Champion serta digalakan di babak playoff Liga Eropa Van der Sar mengatakan bahwa ia merasa perlu mengambil jarak dan beristirahat sejenak Van der Sar mengatakan bahwa ia merasa perlu mengambil jarak dan beristirahat sejenak Serta merasa tidak nyaman mengambil keputusan tentang masa depan klub yang luar biasa ini Ajax yang sebelumnya menjadi juara selama dua musim berturut-turut Berada di belakang Veneor dan PSV Endoven dalam kelasmen akhir musim Terima kasih dan jangan lupa subscribe